Pecinta dunia itu tidak pernah diberikan oleh Allah kecukupan Ketika telah mengganti keridaan Allah dengan kecintaan dia kepada dunia Makanya akhirnya kita dapatkan dalam beberapa kesempatan Kita dapatkan Kenapa ada orang itu sampai korupsi Sampai ratusan miliar, sampai triliunan Dia mampu untuk korupsi dan mengambil uang yang bukan haknya Padahal hidupnya tidak terlalu lama Kemudian kesenangannya pun masih bisa untuk kemudian dinilai dengan nilai mungkin hanya puluhan miliar Tapi kenapa sampai ratusan miliar kemudian dia korupsi dan dia ambil yang bukan haknya Simple dan sederhana Karena sesungguhnya dia menumpuk yang begitu banyak Karena sesungguhnya Allah mencabut sifat cukup pada hatinya dan jiwanya Makanya maaf ya ikhwanya Kadang-kadang itu ada yang nanya sama saya Ustadz, saya ini seorang ikhwan Ada seorang ikhwan pintar tapi hartanya kecok Dia itu tidak terlalu lapang rezikinya Pernah itu satu waktu jalan sama saya nanya Kenapa ya kita diberikan keterbatasan reziki Ustadz Kadang-kadang ikhwan Allah itu ngasih kita keterbatasan reziki Kalau kita menerimanya dengan itu Karena orang yang terbatas rezikinya itu kadang-kadang konsep bahagianya itu jadi lebih sederhana Dan konsep bersyukurnya pun tidak terlalu muluk-muluk Coba antum saya jarang memegang uang satu miliar Ada uang di kantong kita 50 ribu kita sudah syukuri ikhwan Tapi bagi orang yang terbiasa ngomong Uang proyeknya itu puluhan miliar Mungkin ada uang 100 ribu di kantongnya Mungkin dia tidak akan pernah merasa bersyukur Kenapa? Alah 100 ribu itu buat apa? Karena dia terbesar, terbiasa memegang yang banyak Jadi kalau ada orang kadang-kadang disedikitkan hartanya oleh Allah itu apa? Kenapa? Supaya dia itu konsep bersyukurnya tidak terlalu muluk-muluk Konsep bahagianya itu jadi gampang Kalau kayak kita-kita ini konsep bahagianya kan gampang kan? Makan di Wartek Jayabari sudah senang makan Masya Allah Tapi bagi orang yang kemudian terbiasa megang uang gede Puluhan miliar Mungkin kemudian tidak bisa makan disitu Bahkan maaf bukan hanya makan Sampai kemudian tidur pun Kemudian dia harus menyumplai dengan obat-obat yang banyak Hanya untuk bisa tidur Kalau antum kan di majelis taklima aja tidur Saya minum teh dulu Jangan lantum di majelis taklim Sisulat Jumat Makanya kemudian begitu Makanya lihat kadang-kadang kalau kita sedikit hartanya itu Maaf ya Dapat telur satu Kita bagi jadi dua Yang pagi untuk sarapan Yang pagi untuk siang Nikmat rasanya Makanya kecukupan itu tidak pernah Allah berikan kepada orang yang telah berani dan lancang Secara biadab Dia mengganti rindanya Allah Kemudian diganti supaya mendapatkan dunia terus dalam hidupnya Makanya Allah akan berikan kalau orang itu sudah menjadi makmum ketika imamnya itu adalah dunia Allah berikan kacamata kefakiran tepat di pelopok matanya Makanya proyek ratusan M pun tidak akan pernah mencukupi dirinya Kurang dia Karena ada kan orang sudah punya direkeningnya itu 30M Pulang jam 12 malam itu masih ngerasa waktu itu tidak cukup Direkeningnya ada 30M Allah minta 10 hari 10 hari di waktu terakhirnya Romandun untuk itikaf putus sebentar lah dari dunia Lalu direkeningnya 30M akhir Allah cuma minta 10 hari itikaf lah itikaf putus dunia sebentar itikaf itu Ya tidak bisa itikaf Tapi kadang-kadang kita jumpai ada seorang ikhwan, ada seorang akhwat, ada seorang laki-laki Dia tidak punya tabungan banyak tapi 10 hari ketika pada waktu di bulan Romandun itu mampu Dia berikan kepada Allah Mana yang lebih kaya? Yang cukup atau tidak cukup? Yang cukup Makanya kalau tiba-tiba kita Hari ini saya, Antum, Ustadz siapapun kok merasa kurang dengan apa yang kita peroleh Kok kemudian kita mengatakan kok cuma segini Tidak ada evolusi paling mendasar Tidak ada kemudian evolusi mentalnya Tidak ada kemudian reformasi paling mendasar Kecuali satu Jangan-jangan saya dan Antum pada saat itu sudah jatuh cinta kepada dunia Sampai akhirnya kacamata kefakiran itu tepat di pelopak matanya Lah terus merusak kacamata kefakiran ini gimana Ustadz? Obatnya cuma satu Balik kepada Allah Dan belajar kembali menempatkan tindu Allah itu puncak tertinggi dalam kehidupan kita Terima kasih telah menonton!